Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Janurinur Hidayat Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Kali ini saya akan membagikan cara menanam sawi hidroponik sederhana Jenis sawi yang akan saya tanam kali ini adalah sawi pahit mustad Langkah pertama, saya akan menyemai biji sawi ini Saya siapkan biji sawi pahit yang akan disemai Kemudian, saya siapkan rockwool yang diiris seperti ini Saya lubangi menggunakan lidi atau tusuk sate Satu kotak kecil, satu lubang Rockwool diletakkan di dalam wadah transparan Dan dibasahi menggunakan air baku atau air biasa Masukkan biji sawi ke dalam lubang di rockwool Satu lubang diisi satu biji sawi Kemudian, tutup kembali lubang di atas rockwool Terima kasih telah menonton! Semai sawi ini saya simpan di dalam plastik hitam selama satu malam Esok harinya langsung dikenalkan ke sinar matahari Nah, ini hasil semai sawi pahit setelah 5 hari Sudah muncul 2 daun Sebagian biji yang disemai ada yang tidak tumbuh ya teman-teman Hal ini sangat dipengaruhi oleh kualitas atau jenis bibit yang dipakai Setelah muncul 4 daun Semai sawi ini siap untuk dipindah tanam Semai sawi ini akan saya pindah ke instalasi hidroponik Saya pisahkan dulu hasil semai sawi ini Saya potong rockwoolnya sesuai irisan pada rockwool Pisahkan rockwool yang kosong atau benih yang tidak tumbuh tadi Lakukan perlahan Supaya akar sawi tidak terpotong atau tidak putus ya teman-teman Hasil semai sawi ini Saya masukkan ke netpot Usahakan akarnya keluar dari bagian bawah netpot Supaya bisa menyentuh air nutrisi Terima kasih telah menonton Langkah berikutnya Saya siapkan botol untuk menanam sawi hidroponik ini Saya isi air nutrisi AB mix sayuran daun Untuk cara melarutkan nutrisi AB mix sayuran daun Bisa teman-teman lihat di video saya yang ini Nanti linknya bisa di cek di deskripsi Selanjutnya Masukkan netpot yang sudah diisi hasil semai sawi Ke lubang yang ada di botol Bagian bawah netpot ini Saat awal pindah tanam Masih menyentuh air nutrisi Selain itu akarnya juga sudah panjang Sehingga kita tidak perlu memakai sumbu atau kain flanel Untuk mengalirkan air Ini perkembangan sawi usia 24 hari setelah semai Setelah sawi ini agak besar Akan saya pindahkan ke wadah yang lebih lebar Jarak tanamnya juga agak jarang atau lebih lebar juga Saya siapkan wadah dan saya isi air baku sampai setengah bagian Saya larutkan nutrisi AB mix ke dalam air baku Untuk pembesaran sawi Saya beri kepekatan sekitar 1000-1200 ppm Untuk tutup wadah Kita memakai imprabot yang sudah dilubangi Kemudian masukkan tanaman sawi ke lubang imprabot Dan letakkan kembali di bawah sinar matahari Sawi hidroponik ini saya simpan Di tempat yang terkena sinar matahari Dari pagi sampai sore Tanpa diberi atap Sehingga jika hujan Tanaman sawi ini Juga ikut terkena air hujan Air nutrisi di dalam wadah Sebaiknya diganti atau dibersihkan minimal satu minggu sekali Supaya tidak digunakan untuk bersarang nyamuk Penyerapan air nutrisi akan semakin banyak ketika tanaman sawi ini tumbuh besar Jadi kita harus lebih sering melihat kondisi air nutrisi yang ada di wadah Jangan sampai airnya kekeringan Untuk usia panen sawi hidroponik ini Berkisar antara 35 sampai 45 hari setelah semai Atau sesuai kebutuhan ya teman-teman Tanaman sawi ini akan saya panen Supaya batangnya tetap renyah saat dimasak Jangan menunggu terlalu tua Karena semakin tua tanaman sawi ini Akan semakin keras batangnya Cara menanam sawi hidroponik sederhana ini sangat mudah ya teman-teman Silahkan dicoba di rumah Terima kasih sudah mampir ke channel Janurinur Hidayat Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh